Di sini ada pertanyaan untuk menentukan sistem pertidaksamaan dengan daerah arsiran yang diberikan pada gambar. Maka kita akan tentukan batasan untuk daerahnya. Di sini ada garis yang memotong sumbu Y dan sumbu X. Jika ada garis yang memotong sumbu Y dan sumbu X, maka kita dapat menentukan persamaan garisnya. Di sini ada A dan B, misalnya. Ini sumbu Y, sumbu X. Maka dari titik potongnya ini kita dapat tentukan persamaan garisnya. Dengan formula B dikali dengan X ditambah dengan A dikali Y-nya sama dengan A kali B. Sehingga untuk 10 sama 6 di sini, perpotongan sumbu Y dan sumbu X-nya. Maka persamaan garisnya menjadi 10 kali X, 10 kali X yang di sini. 10 kali X tambah 6 kali Y, ini sama dengan 10 kali 6, berarti 60. Kita sederhanakan bagi dengan 2, saya tuliskan di sini. Berarti 5X ditambah dengan 3Y, berarti sama dengan 30. Kita akan melakukan pengujian titik yang di sini. Nah, karena di sini ada daerah penyelesaiannya. Di sini ada titik yang di dalamnya, kita ambil. Misalnya ini titiknya adalah 1,3. Ya, kalau titiknya 1,3 di sini kita uji ke dalamnya. Jadi 1,3 kita uji ke dalamnya. Berarti 5 kali 1 ditambah 3 kali 3 dibandingkan dengan 30. Berarti ini 5 tambah 9. Berarti adalah 14 dibandingkan 30. Berarti lebih kecil. Maka pertidak saman kita adalah 5X tambah 3Y lebih kecil sama dengan ya. Sama dengan karena garisnya tegas. 30. Nah, kemudian batasan yang kedua yang kita miliki di sini. Ada 3 sama minus 2. Maka 3X minus 2Y dikalikan 3 kali 2 berarti minus 6. Sama dengan minus 6. Kita tuliskan di sini. Maka 3X minus 2Y sama dengan minus 6. Kita akan uji titik yang di sini 1,3. Berarti X-nya adalah 1. Berarti 3 dikurangin 2 kali Y berarti minus 6. Jadi 3 minus 6 berarti di sini minus 3 dengan minus 6. Minus 3 dengan minus 6 berarti minus 3 lebih besar. Sehingga persamaan kita menjadi 3X minus 2Y lebih besar sama dengan minus 6. Kemudian kita ada titik yang lain lagi. 3 sama 6 di sini. Maka persamaan garisnya adalah 3X tambah 6Y sama dengan 3 kali 6, 18. Kita sederhanakan di sini. 3X ditambah 6X ditambah 6Y kita bagi dengan 3. Jika kita bagi 3 ini menjadi X ditambah dengan 2Y sama dengan bagi 3 berarti 6. Kita akan uji titik 1,3 di sini. Nah, 1,3 berarti ini X ditambah dengan 2 kali 3 berarti di sini 6 dibandingkan 6 berarti dia lebih besar. Maka, X ditambah 2Y ini lebih besar sama dengan 6. Maka kita punya sistem pertidaksamanya 1, 2, 3 dan di sini hanya cukup 3 ini saja. Kita cek. X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 6. Kemudian, 5X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 30. Kemudian, ini 3X minus 2Y lebih besar sama dengan minus 6. Ini dapat kita sederhanakan kalau kita kalikan minus 1 menjadi minus 3X ditambah dengan 2Y lebih besar jadi lebih kecil sama dengan minus sama minus jadi plus. Jadi, lebih kecil sama dengan 6. Nah, ini juga memenuhi. Maka, pilihan kita yang sesuai adalah yang A. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.